Sering mendengar tentang istilah phrasal verb dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari? Lalu, apa sih sebenarnya phrasal verb itu sendiri? Dan bagaimana cara penggunaannya dalam kalimat sehari-hari? So, baik kalian yang penasaran apa itu phrasal verb, kalian bisa simak video ini sampai habis ya! Halo guys! Kembali bersama saya di Titik Kenal Youtube Channel with me, Miss Erza. So, video ini kita akan bahas putar trik dan tips dalam bahasa Inggris Dan hari ini kita akan bahas tentang apa sih phrasal verb itu dan apa aja macam dari phrasal verb of make Nah, jadi kita khusus membahas phrasal verb yang menggunakan kata kerja make ya Nah, as we know phrasal verb itu adalah penggambungan dua kata yang menjadi satu phrasa Yang biasanya memiliki makna baru dalam kata tersebut Nah, jadi langsung aja kita langsung masuk ke macam-macam phrasal verb yang menggunakan kata make Yang pertama ada make something out Make something out itu untuk melihat sesuatu hal yang berada pada jarak tertentu So, the example is can't you make the company building out down there? Jadi di sini ada make the company building out down there Maksudnya yang bisa kelihatan dari bawah sana Nah, di sini ada the company building itu ada di antara make dan out Jadi, the company building ini sebagai subjeknya Yang kedua ada make out Nah, biasanya make out itu pasangannya someone Make out with someone Artinya adalah mencium Contohnya seperti Lucy and Adam spend the whole evening to make out Jadi, maksudnya make out di sini bukan seperti bercium Tapi lebih ke berpacaran Yang ketiga ada make something up Nah, make something up ini Tell something that is untrue Jadi, biasanya make something up ini artinya lebih ke mengada-ngada Don't make up the story Jangan mengada-ngada cerita Lalu, selanjutnya yang keempat ada make up with someone Nah, kalau make up with someone ini artinya bisa berteman kembali Atau mencari teman kembali Mencari pacar dan lain sebagainya Pokoknya sama orang Nah, contohnya seperti We had a flight last week But we made up a couple later Nah, jadi make up di sini artinya bisa seperti berbaikan kembali Nah, sekarang yang terakhir di sini ada make up for something Yang artinya seperti memperbaiki sesuatu yang bersifat kekurangan Jadi, kita memperbaiki yang ada kekurangannya Contohnya seperti His brilliant sense of humor makes up his carolness Jadi, kehumorannya dia itu bisa memperbaiki atau menutupi dari kecerobohannya So, itu tadi teman-teman beberapa phrasal verb yang menggunakan kata make Jadi, gimana? Apakah kalian di sini mengerti tentang phrasal verb yang menggunakan kata make? Nah, kalau kalian sudah paham mengenai phrasal verb yang menggunakan kata make Jangan lupa untuk selalu tingkatkan skill bahasa Inggris kalian Dengan selalu menonton video di channel Youtube kita So, jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like, subscribe, dan komen video kita di bawah ya Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar senakin bermanfaat So, thank you for watching this video and see you next time Bye-bye!